Assalamualaikum kali ini aku mau apa ya ini tuh kebun ala-ala kebun sayur ala-ala gitu aku disini tuh nanem aneka macam taneman ya guys nah disini tuh lagi panen kacam panjang ya panennya sih nggak banyak ya tipis-tipis aja karena ini juga aku tuh baru mulai menanam lagi jadi hobi dulu sih hobi hobi nanem karena waktu itu ada kegiatan ya jadi aku tidak bisa mengurus tanaman aku nah sekarang aku sedang cuti akhirnya aku tuh senang gitu hobi menanam aku dan disini aku juga manen pohon cabai tipis-tipis belum berbuah maksudnya belum pada merah-merah semua masih pada ijo-ijo seru ya rasanya tuh kalau nanem menganem gitu ya kita nanem tuh dari biji terus dia tumbuh sampai besar dan menghasilkan tuh rasanya tuh kayak harta karun ya harta karun Iya kan ya kalau menurut aku sih gitu kayak ya bawahnya happy banget nah disini tuh aku ada pohon kale kale itu nanemnya tuh gampang banget nanti kapan ya aku bikin videonya cara menanam kale biar kalenya itu tetap subur dah dan disini kan udah aku cabut ya sampai akar-akarnya karena aku nanem pohon cabe disitu tuh gagal kering jadi aku aku pindahin lalu aku si kalenya langsung aku tanem lagi nanti aku bikin videonya ya cara menanam kale menanam kale itu gampang banget kok enggak enggak susah dan garibet sekali selanjutnya disini aku mau panen apel fusa kalian tahu kan apel fusa itu apa yaitu adalah bidara India bidara itu kan ada dua ya Arab dan India nah yang aku tanem ini adalah bidara India jadi tuh ciri-cirinya kalau bidara India itu tidak ada duri-durinya beda banget ya sama bidara Arab dan disini kan aku panen panen si apel fusa nya disini kelihatan hijau ya tapi aslinya itu ada kuning-kuningnya Nah kalau udah kuning-kuning itu berarti tandanya sudah matang guys wah lihat disini kacang panjang aku udah udah berbuah ya ya belum besar-besar banget sih tapi lumayan sih kalau untuk dipanen aku lagi singgung untuk kacang panjang yang seperti ini tuh kalau botika redok tuh rasanya tuh renyah ya garing-garing gimana Nah lanjut disini pohon percabaian-cabaian aku di cabai rawit setan ya kalau aku bilang sudah ada yang mulai memerah dan ada juga sih masih hijau merah kayak gitu juga udah pedes banget ya yang hijau juga pedes di sini nanti aku panenin aja yang merah-merah disini yang merah-merahnya masih belum banyak sih ya guys tapi enggak papa lah yang penting kalau udah merah langsung buru-buru langsung aku aku panen abone ol selamat menikmati 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 selamat menikmati